Saudara-saudari terkasih, pencinta renungan harian katolik parokitomang, gereja Maria Bunda Karmel. Perintah Yesus kali ini memang sangat susah. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagaimana memengasihi dan mendoakan? Ketemu saja sudah tidak mau. Membayangkan wajahnya saja sudah malas. Makin sakit hati kalau melihat wajahnya. Itulah komentar-komentar yang kerap muncul saat orang diminta mengasihi musuh dan mendoakan musuh-musuhnya. Jika demikian realitasnya, bagaimana perintah Yesus ini bisa dilakukan oleh para pengikutnya? Apakah ada kekuatan yang bisa diandalkan untuk bisa melakukan perintah tersebut? Pertama, perlu diingatkan bahwa perintah ini memang menjadi tanda istimewa pengikut-pengikut Yesus. Dengan melakukan perintah ini, para pengikut Yesus menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Pribadi-pribadi yang berbeda dari lainnya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Yesus menginginkan murid-muridnya menjadi orang-orang yang berbeda dari kebanyakan orang. Jika yang lain membenci musuh, murid-muridnya diminta mencintai musuh dan mendoakan mereka. Untuk melakukan tindakan itu memang bukan perkara mudah. Butuh kekuatan yang tidak biasa. Kekuatan itu adalah kekuatan Allah sendiri. Semangat dari Allah. Sebab Allah membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hijan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Allah memberi kebaikan tidak melihat apakah orang itu berbuat baik atau tidak. Allah memberi didorong oleh semangat demi kebaikan orang itu. Semangat inilah yang perlu ditanamkan untuk terus-menerus ada dalam diri setiap pengikut Yesus. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu. Akhirnya menjadi perintah yang sulit namun sangat mungkin dilakukan. Bukan karena kekuatan kita yang menggerakkan tetapi kekuatan atau semangat Allah sendiri yang menginginkan kebaikan bagi banyak orang. Dari diri kita sendiri kiranya kerelaan untuk membiarkan semangat Allah bekerja dan memenuhi hidup menjadi syarat untuk bisa melakukan perintah Yesus tersebut. Tuhan memberkati.